Jadi kalau ditanyakan, sebenarnya glutation ini bisa memutihkan atau mencerahkan kulit nggak sih? Sampai saat ini saya belum menemukan jurnal yang secara pasti menyatakan bahwa glutation bisa mencerahkan atau memutihkan kulit. Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak dan adik-adik yang kece serta mas-mas yang ganteng, ketemu lagi di jurnal Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, apa sih injeksi whitening itu? Yang biasa sering kita dengar mengandung glutation ataupun vitamin C. Boleh dong kita tahu glutation itu apa sebenarnya? Glutation adalah antioksidan yang paling kuat yang ada di dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh pastinya. Glutation ini terdiri atas 3 asam amino utama yaitu glutamin, cistein, dan glisin. Glutation ini fungsinya banyak sekali bisa untuk mengatasi penyakit Alzheimer, cancer, liver, jantung, dan banyak penyakit yang lainnya. Glutation ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh. Namun, kadar gluta dapat berkurang karena pola makan yang kurang baik, nutrisi, serta asupan-asupan yang kurang baik seperti rokok, alkohol, dan lain-lain. Penyakit dan juga stres pastinya dapat menurunkan kadar glutation di dalam tubuh kita. Jadi kalau ditanyakan sebenarnya glutation ini bisa memutihkan atau mencerahkan kulit nggak sih? Sampai saat ini saya belum menemukan jurnal yang secara pasti menyatakan bahwa glutation bisa mencerahkan atau memutihkan kulit. Bahkan oleh FDA atau Bepomnya USA, glutation ini tidak dianjurkan untuk memutihkan kulit. Seperti yang terdapat di dalam salah satu jurnal di tahun 2017, yaitu Journal of Nutrition Oncology oleh Jimmy Goodman, Di sini justru dinyatakan bahwa glutation digunakan untuk terapi kemoterapi. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali penelitian mengenai glutation sebagai pencerahan. Seperti yang diungkapkan oleh Sontalia dan kawan-kawan di tahun 2016, 2017, dan terakhir di tahun 2018. Di sini dinyatakan bahwa glutation dapat menghambat enzim tirosinase atau enzim yang membuat kulit menjadi lebih gelap. Namun, di jurnal ini juga disimpulkan bahwa akan lebih baik jika kita menggunakan glutation secara oral ataupun secara topikal, yaitu dioles karena sudah ada dosis yang jelas dan aturan pakainya. Sedangkan untuk injeksi glutation, ini efek sampingnya lumayan banyak, yaitu bisa menyebabkan alergi, nyeri perut hebat, kemudian kerusakan daripada ginjal dan liver ataupun kematian. Sehingga, jika ingin menyuntikkan glutation, harus dengan pengawasan dokter dan melakukan cek laboratorium terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pertanyaan, baiknya jika mengkonsumsi oral itu dosisnya berapa dan bagaimana sih dok cara minumnya? Untuk konsumsi oral, biasanya kita minum sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena glutation ini pada dasarnya sangat mudah rusak ketika berada di lambung. Untuk dosisnya sendiri, kita bisa mulai dari 500 sampai 1000 mg per hari. Tapi perlu diketahui, untuk konsumsi glutation ini sebaiknya dilakukan selama 3 bulan, yaitu 12 minggu, untuk mendapatkan hasil yang optimal pastinya. Pencerah-pencerah seperti ini sifatnya tidak kontinu. Jadi, setelah kita konsumsi yang terakhir kali, biasanya hanya bertahan 3 sampai 6 bulan. Maka, ada baiknya kita tetap menjaga untuk mengkonsumsinya secara rutin setiap harinya, yaitu 500 sampai 1000 mg per hari. Dan untuk di Indonesia sendiri, sudah ada glutation yang memiliki B-POM dan aman pastinya. Oh ya, sekarang juga banyak sekali tuh beredar lotion glutation atau glutation dalam bentuk topikal dengan kadar 2%. Sebenarnya penelitiannya sudah ada, tapi sampelnya tersebut masih kurang. Ada saran nih, kalau kita ingin kulitnya menjadi cerah, akan lebih baik kita mengkonsumsi bahan-bahan pembuat glutation itu sendiri. Yang pertama, pastinya yaitu mengkonsumsi vitamin C. Kenapa harus vitamin C? Karena vitamin C ini dapat mengaktifkan lagi glutation yang sudah terpakai. Justru itu ketika kita di klinik-klinik kecantikan, sering dikombinasi antara glutation dengan vitamin C tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi sulfur seperti bawang, kembang kol, dan kemudian bahan-bahan yang mengandung selenium seperti sapi, keju, itu juga bisa kita konsumsi. Dan pastinya makanan yang tinggi glutation seperti alpukat, asparagus, ataupun bayam, atau suplemen yang ada kandungan sisteinnya, karena ini sebagai bahan pembuat glutation yang saya sebutkan sebelumnya. Yang paling penting dari semua ini adalah kulit putih bukan yang utama, namun tubuh dan kulit sehat rawat adalah yang paling utama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next again in Jurnal with Dr. Ika.